Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya masih tetap ya di eko kohok channel ya jangan lupa subscribe comment like dan share ya untuk mengikuti ini perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium ya loh update kali ini ini proses untuk pemasangan atap ya hasil pemasangan tutup atap ya ini ini ternyata dia larinya lari ke arah selatan ya loh enggak jadi tak pikir kemarin tuh mau ke arah utara ternyata dia larinya ke selatan dulu ya itu udah kelihatan rapi ya yang itu ya soalnya kemarin tuh materialnya taruh di atas ini semua ya di atas atap yang sudah jadi ya loh jadi itu kelihatan langsung rapi ya untuk pemasangan ya nah cakep lah pokoknya lah beda sama yang sebelahnya yang tengah ini ya kalau yang tengah ini masih apa ya berserakan ya emang dikarenakan ya taruh tengah semua lor untuk material-material ya dari pelapis atap dari cepitan atau apalah itu itu ditaruh di atas ya untuk posisi kemarin ya jika tenangkan yaitu eh lokasi yang sana itu kemarin tuh desiku juga enggak mampu ya enggak kuat untuk naruh material atap di ujung di sana ya dengan adanya ini cukup panjang ya untuk atap ini dengan panjang 70 meter ya loh ini tanpa sambungan ya Hai tanpa sambungan 7 dengan panjang 70 meter langsung ya jadi dia lost ibaratnya lah nggak ada nggak ada sambungan sedangkan untuk gording ya pemasangan gording yang diarah TC7 ya ya Alhamdulillah ini udah sangat-sangat-sangat Wow mantap ya ini ini mungkin hari ini saya kelar ya loh kalau eh cuaca baik ya Alhamdulillah udah kelihatan ya udah udah rapi ya untuk goreng makanya dia lari ke arah selatan dulu ya untuk pemasangan atapnya ya sedangkan untuk arah utara bentar ya ntar tak update dari belakang nih sekalian ya aku kumpung di arah selatan ya aku juga sedang nih sebenarnya hari ini tuh proses pembongkaran TC aku ya dikarenakan masih ada tutup fasad yang harus dipasang jadi diundur tadi udah tim bongkar juga udah datang semua sini mau karena permintaan proyek makanya diundur ya nah ini aku sedang apa tuh Ericsson tutup fasad ya yang untuk segmen dua yang bagian atas ya ini ini tadi juga siang lor soalnya nggak dari pagi ya dikarenakan ya itu masih proses apa ya sebabnya nego lah negosiasi dulu ya antara yang tim bongkar dengan proyek ya dia dari tim proyek minta perpanjangan ya untuk hari ini jangan dibongkar dulu dikarenakan masih ada material-material yang perlu diselesaikan ya untuk fasad sendiri nih Alhamdulillah ya udah tinggal tinggal empat ya ini yang di bekas sapuk aku ya ini tinggal empat-empat doang ya ya Alhamdulillah udah kemajuan ya mudah-mudahan dalam akhir akhir bulan ini udah pasang semua ya untuk fasadnya ya ini juga material-material masih udah ada disiapin dibawah ya untuk rangka-rangkanya ya nih kalau feeling aku juga ntar akhir bulan dah pasang semua lur ya mudah-mudahan nggak ada halangan suatu apapun ya untuk fasadnya ya yuk kita tengok ya yang untuk gurdeng yang sebelah setara sedangkan untuk gurdeng yang sebelah di sini ini akan ada di operasi juga kutusnya 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 untuk kutusnya kutusnya ya Alhamdulillah udah kelihatan nyambung itu ya lho Alhamdulillah ya waduh aginya cukup lumayan kenceng ini saat ini ya amanlah ini pemajuan-pemajuan yang sangat-sangat signifikan ya untuk skif ujiknya ya ini udah juga udah ada persiapan ya kalau ya untuk penggunaan sabuk aku udah disediain yang keren pelangi ya keren 220 udah siap urasi ya lho kemarin udah sempat keluar dari dalem ya udah pagi di tempatku ya ini persiapan untuk pembongkaran sabuku ya nanti ya kalau aku udah cek down besok ya Nah itu untuk yang di bawah itu juga udah disiapin juga untuk pagar-bagarnya ya yang di pinggir-pinggir tadi udah yang hijau-hijau bagar itu ntar kalau turun bawah langkah update ya untuk persiapan bawah gimana udah siap belum untuk soft launching tanggal 10 Desember nanti ya kembali ke dalam kabin untuk melihat proses pembongkaran TC5 ya itu itu TC5 ya yang hari ini dibongkar ya aturan tuh barengan nama TC8 tapi dikarenakan ini masih ada udah dibutuhkan ya untuk penggunaan material TC8 ini ditunda dulu ya itu TC5 juga udah di check down ya mulai turun ya itu seksinya ya udah kelihatan agak rendah ya sementara untuk TC4 tadi pagi aduh aku nggak sempat liput ya lor tadi pagi itu tak lihatin udah kelar itu udah habis udah udah nggak ada ya tc-nya udah di pulangin semua ya untuk keraka tc-nya ya sedangkan untuk TC6 tadi juga sudah penurunan counter shift tinggal menara slewing sama base ya mungkin hari ini ya Alhamdulillah kelar lor ya ntar kalau udah kelar ntar tak update ya biar datangnya berarti TC ini ini yang udah nggak ada gitu ya itu tinggal nunggu yang kerja kita ya belum datang untuk yang kerja ya udah siapin tuh masih dibawa masih persiapan udah datang itu ternyata yang ada yang ke jalur ini yang kerja nih udah udah mulai ada ya di situ ya mungkin ini dulu ya yang dapat saya laporkan ya untuk kemajuan pemasangan tutup atap ini ternyata kita larinya ke arah selatan dan penundaan pembongkaran TC8 dikarenakan masih dibutuhkan ya cukupkan dulu informasi terkini ya dari Jakarta International Stadium ya apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang salah mohon di maafkan ya sekian dan terima kasih ya